Hai Alhamdulillah nyampe juga lor jadi ini tadi berangkat kurang lebih jam 4 sore ya kita nyampe sini ya sekitar jam 7 lah kita jalannya santai enggak ngebut-ngebut banget ini jalan 100 kilo dari rumah nyampe sini bela-belain ini nah ini jadi ngebelain dapet seralik yang ini jadi perjuangan ini lor nah ini bahan yang buat seralik untuk si turbo putih setelah di mix terus menyesuaikan formula warnanya jadinya ini nah oke terus nanti ini undercoat nya jadi dasarannya ini nah ini untuk Orsi Dwight punyanya Civic Turbo sebagus apa sedah saat apa atau seancur apa nanti kita tes setelah kita ngecat bakal kita kasih video hasilnya lor ya jadi buat temen-temen mungkin ada yang lagi butuh warna butuh cat yang model pakai formula yang terjamin kualitas yang sudah saya rasakan sih hampir setahunan pakai no problem makanya saya berani bilang gini ini tadi kita sambil bawa ini punyanya gray punyanya sepi sepin ya seprolet sepin sama ini satin silver punyanya Honda kalau yang ini biar dikirim besok yang jelas hari ini kenapa kita bela-belain sini karena ngambil setnya si turbo orsi Dwight besok mesti langsung joget lor nah ini udah kita udah cukup disini acara ngeraceknya ini tadi ngambil 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 ngeracek disini buat temen-temen mungkin ada yang butuh nebula ada Nason ada kalau ngomong favorit favorit saya sih Nason gitu bisa cuman dua lapis ngecatnya lor jadi nggak nggak capek boros thinner aku juga hemat waktu kalau ada warna-warna yang butuh istilahnya spesial ada dikasih support pakai ini si standok ini ruby red jadi untuk kebutuhan warna tertentu terus ini nah ini mutiara merah punyanya nah sepis jadi masih sama-sama aksalta oke jadi aku boleh pegang-pegang gini lor sama yang punya toko soalnya aku kan melas hahaha jauh-jauh dari metiun nyampe sini bila-bila ini nih 100 kg PP 200 kg lah jadi kurang lebih 5 jam perjalanan kalau naik motor sih sebenarnya bisa sekitar 4 jam PP perjalanan kalau bawa apa gerobak ya bisa 2 jam setengah di jalan atau bahkan kalau lagi banyak truk jalannya apa lemot bisa hampir 3 jam sampai sini oke segini dulu nah ini yang yang kami demen ini kan ada tanggal produksi jadi Maret 2020 nanti expirednya dia Februari 22 nah ini yang kita demen jadi bahan bakunya masih fresh setidaknya meminimalisir resiko kalau pakai yang bahan expired expired aduh kita pusing nanti resiko kena komplain juga wes segini dulur yang butuh nason nah tak kasih di kolom deskripsi hubungi Om Tekno oke tak kasih nomor HP sama alamat toko juga wes segini dulu nah ini 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 yang biasa tak pakai untuk apa agent blend nah ini di bengkel ada dua gentong ini agent blend tapi gentong itu isinin tak lor hahaha oke ya udah nanti lain waktu kita ngobrolin khusus soal agent blend kira-kira sangat membantu ataukah malah merugi-kira segini dulu vie bro udah